Kitab Keluaran, Pasal 28 Pakaian Imam Katakan kepada saudaramu Harun dan anak-anaknya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, supaya datang kepadamu dari orang Israel. Mereka akan melayani aku selaku imam. Buatlah pakaian kudus bagi saudaramu Harun, yang akan memberikan kepadanya hormat dan penghargaan. Aku telah memberikan hikmat kepada beberapa orang yang ahli. Katakan kepada mereka membuat pakaian untuk Harun. Pakaian itu menunjukkan bahwa ia melayani aku secara khusus. Dan dia melayani aku selaku imam. Inilah pakaian yang harus dibuat orang. Tutup dada, efot, jubah biru, jubah putih yang ditenun, serban, dan ikat pinggang. Mereka harus membuat pakaian khusus itu bagi saudaramu Harun dan anak-anaknya. Kemudian Harun dan anak-anaknya dapat melayani aku selaku imam. Katakan kepada mereka untuk menggunakan benang emas, lenan halus, dan benang biru, ungu, dan merah. Efot dan ikat pinggang. Pakailah benang emas, lenan halus, dan benang biru, ungu, dan merah untuk membuat baju efot. Itu harus menjadi pekerjaan seorang yang ahli. Pada setiap bahu efot harus dibuat sebuah penutup bahu. Kedua penutup itu harus diikat pada kedua sudut efot itu. Sebuah ikat pinggang yang menyatu dengan efot harus dibuat dengan hati-hati. Ikat pinggang itu harus dibuat dengan cara yang sama seperti efot. Memakai benang emas, lenan halus, benang biru, ungu, dan merah. Ambil dua batu permata. Tuliskan kedua belas nama anak Israel di atas perhiasan itu. Tuliskan enam nama pada satu permata, dan enam nama pada permata lainnya. Tuliskan nama itu secara teratur. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Ukir nama anak-anak Israel pada batu itu. Lakukanlah itu sebagaimana seorang pekerja membuat sebuah meterai. Buatlah permata itu berikatkan emas. Letakkanlah batu-batu itu satu pada setiap bahu efot yang berfungsi untuk mengingatkan. Jadi, apabila Harun pergi ke hadapan Tuhan, dia membawa nama anak-anak Israel pada bahunya, sehingga Allah mengingat orang Israel. Pakailah emas yang termurni untuk mengikatkan batu itu pada efot. Jalinlah rantai emas murni seperti tali. Buat dua rantai emas, lalu ikatkan pada untai emas. Tutup dada Buatlah tutup dada bagi imam agung. Pekerja yang ahli membuat tutup dada seperti efot yang dibuatnya. Mereka membuatnya dari benang emas, lenan halus, benang biru, ungu, dan merah. Tutup dada itu dilipat dua untuk membuat kantong empat persegi, panjang sejengkal, dan lebar sejengkal. Pasanglah empat baris batu permata pada tutup dada itu. Baris pertama harus mempunyai permata yaspis merah, krisolit, dan malakit. Baris kedua terdiri dari permata batu darah, lajurit, dan yaspis hijau. Baris ketiga terdiri dari permata ambar, aki, dan kecubung. Baris keempat terdiri dari permata pirus, krisopras, dan nefrit. Pasanglah semua batu permata itu dengan emas. Ada dua belas batu permata pada tutup dada itu. Satu batu permata untuk masing-masing anak Israel. Tuliskanlah satu nama anak Israel pada setiap batu. ukirlah ukirlah nama itu pada setiap batu seperti seorang pekerja yang ahli membuat sebuah materai. Buatlah rantai emas murni untuk tutup dada. Rantai itu dijalin seperti tali. Buat dua gelang emas dan pasanglah pada kedua ujung tutup dada itu. Masukkan kedua rantai emas ke dalam gelang pada sudut-sudut tutup dada. Kedua ujung lainnya diikatkan pada kedua bingkainya. Buatlah dua gelang emas lagi dan pasanglah itu pada tutup dada pada ujung bawah bagian dalam yang berdekatan dengan efot. Buatlah dua gelang emas lagi dan pasanglah sebelah bawah dari bagian bahu sebelah depan efot. Pasanglah rantai emas di atas ikat pinggang dari efot. Pakailah benang biru mengikat gelang tutup dada di efot dengan gelang tutup dada dekat ikat pinggang. Dengan cara itu tutup dada terikat pada efot. Apabila Harun memasuki tempat kudus ia mengenakan tutup dada. dengan cara itu ia memakai nama kedua belas anak Israel pada hatinya. Tuhan akan selalu mengingat mereka. Buatlah Urim dan Tumim di dalam tutup dada. Dan itu ada di atas jantung Harun apabila ia pergi ke hadapan Tuhan. Harun akan selalu membawa cara penghakiman atas Israel apabila ia di hadapan Tuhan. pakaian lain pakaian lain bagi imam. Buatlah pakaian biru untuk efot. Buat lubang di bagian tengah bagian kepala. Buatlah kain sekeliling tepi lubang itu seperti leher baju supaya tidak koyak. Pakailah benang biru ungu dan merah untuk membuat jubah buah delima. Gantungkan buah delima pada sekeliling tepi bawah jubah itu dan gantungkan lonceng emas di antara buah delima itu. Sekeliling pinggir bawah jubah itu ada lonceng-lonceng dan buah delima. Harun akan memakai jubah itu apabila ia melayani selaku imam. Lonceng-lonceng akan berbunyi ketika Harun pergi ke tempat suci berdiri di hadapan Tuhan. Dan lonceng akan berbunyi ketika ia meninggalkannya. Dengan demikian Harun tidak akan mati. Buatlah sebuah piring emas murni dan ukir di atas emas itu seperti membuat materai. Tuliskan kata-kata ini. Kudus bagi Tuhan. Ikatkan piring emas murni itu dengan sebuah tali biru. Ikat tali biru itu sekeliling serban. Piring emas pada bagian depan serban. Harun memakai serban itu pada kepalanya. Dengan demikian dia menjauhkan kesalahan. Jika sekiranya ada yang salah dengan pemberian yang diberikan orang Israel kepada Allah, Harun akan selalu memakainya pada kepalanya agar Tuhan menerima persembahan mereka. Gunakan lenan halus untuk membuat pakaian putih dan serban. Ikat pinggang harus bersulam. Buatlah juga pakaian ikat pinggang dan serban untuk anak-anak Harun. Hal itu akan memberikan hormat dan penghargaan kepada mereka. Kenakanlah pakaian itu kepada saudaramu Harun dan anak-anaknya. Urapilah mereka dengan minyak khusus untuk mengangkat mereka menjadi imam. Itulah yang membuat mereka kudus dan mereka akan melayani aku selaku imam. Gunakanlah lenan membuat pakaian dalam bagi imam. Pakaian dalam itu akan menutupi mulai dari pinggang hingga paha. Harun dan anak-anaknya memakai pakaian itu setiap kali mereka memasuki kemah pertemuan. Mereka pakai itu apabila mereka mendekati misbah untuk melayani selaku imam di tempat suci. Jika mereka tidak memakai pakaian itu, mereka bersalah dan mereka harus mati. Semuanya itu menjadi peraturan untuk selama-lamanya bagi Harun dan keturunannya. di tempat